Sebuah video diduga rekaman CCTV memperlihatkan kerusuhan yang terjadi di Makobrimob Kota Raja Papua selasa 10 Januari 2023 pukul 13.17 waktu setempat. Diduga kericuan tersebut terjadi karena masa tak terima atas penangkapan tersangka kasus swab dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas NMB. Disebutkan bahwa Lukas NMB ditahan sementara di kantor tersebut setelah dibekuk di sebuah rumah makan. Dari tayangan yang beredar, tampak sejumlah orang berpakaian sipil melakukan penyerangan pada petugas. Beberapa orang tergeletak di jalanan, sementara terlihat sejumlah lainnya berhasil ditangkap dan dibawa masuk ke dalam kantor polisi. Situasi lalu lintas yang relatif ramai sempat terganggu lantaran aparat dan masa memenuhi jalan. Di beberapa titik, terlihat asap mengepul diduga gas air mata yang digunakan petugas. Sementara itu, akun Twitter resmi Kota Serwi memperlihatkan video saat Lukas NMB digelandang masuk ke sepesawat. Tampak beberapa polisi berseragam dinas coklat dan sejumlah orang mendampingi Lukas NMB yang mengenakan baju merah. Ia berjalan pelan memasuki pesawat rigana air di Bandara Sentani untuk dibawa ke Timika sebelum kemudian bertolak ke Jakarta. Terima kasih telah menonton!